Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Claudia Permata Dinda, berikut catatan redaksi Misteri Kematian KK. Intro Pemirsa sempat dikabarkan hilang dan diduga diculik sejak Sabtu 24 Juli 2022. Seorang anak perempuan berusia 3 tahun 10 bulan di kota Jambi, ditemukan meninggal dunia di dalam instalasi pembuangan akhir dan limbah. Intro Keila Septa Sabutri, anak berusia 3 tahun 10 bulan di Kelurahan Rawasari, kawasan kuburan Cina Kota Jambi sempat dikabarkan menghilang pada Sabtu 23 Juli 2022 lalu. Bocah perempuan yang akrab di Sapa KK tersebut merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Yusman dan Norlela, warga RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. KK dikabarkan hilang saat sedang bermain dengan bocah laki-laki suisiannya tak jauh dari rumahnya. Pihak keluarga sempat menduga KK menjadi korban penculikan. Berbagai upaya pencarian telah dilakukan oleh keluarga, kerabat, dan juga tetangga. Namun setelah dilakukan pencarian pada Senin 25 Juli 2022, anak perempuan berusia 3 tahun itu ditemukan meninggal dunia karena tenggelam di safety tank yang tak jauh dari rumahnya. Pihak keluarga dan tetangga langsung mengevakuasi jasad KK. Nurlela, ibu dari Kayla, safety putri Ayu atau yang kerap dipanggil KK, bocah usia 3 tahun yang ditemukan meninggal dunia di dalam safety tank menceritakan kronologi kejadian hilangnya KK saat sedang bermain bersama temannya. Ibu KK mengatakan bahwa anaknya sempat berpamitan ketika hendak pergi bermain. Kayla, safety putri Ayu atau yang akrab di Sapa Keke, anak keempat dari empat saudara dari pasangan suami istri Yusman dan Nurlela, warga RT 28, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi, yang sempat dikabarkan hilang pada hari Sabtu 23 Juli 2022 lalu, yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam safety tank pada Senin 25 Juli 2022 sore. Nurlela, ibu dari KK, menceritakan kepada awak media bahwa sebelum hilang, anaknya diketahui sedang bermain dengan temannya di sekitar rumah tersebut. Dirinya juga menyampaikan bahwa anaknya sempat berpamitan ketika hendak bermain bersama teman-temannya itu. Pada siang harinya, Nurlela mengatakan bahwa dirinya khawatir dengan anaknya yang tidak kuncung kembali ke rumah dari bermain. Kemudian Nurlela sempat mendatangi rumah teman Kayla tersebut, akan tetapi orang tua teman Kayla tersebut mengatakan bahwa KK sudah kembali ke rumah. Ya, pamit sama saya. Itu terakhir kali ya? Semalam juga kami menghubungikan dia, saya enggak lihat. Hah? Karena itu enggak diperbolehkan dibuka kan. Maksudnya kayak kebubungikan ya, Bu? Sudah. Di malam. Di mana pemakamannya? Di Putri Ayu. Putri Ayu. Kukul berapa, Bu? Hah? Kukul berasa? Kami selesai gak salah. Belum, 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 kan? Selesai semalam, 19.12 malam. 19.12 malam ya? Ini kebubungikan ya. Malam, Bu ya? Malam. Siap, siap, siap. Diketahui setelah menjalankan visum luar dan hasil otopsi jenazah oleh pihak berwenang, jenazah KK pun akhirnya dimakamkan di TPU Putri Ayu pada selasa 26 Juli 2022. Keila, Septi Putri Ayu, bocah usia 3 tahun yang sempat dikabarkan hilang, pada hari Sabtu 23 Juli 2022 telah ditemukan oleh masyarakat sekitar dengan kondisi meninggal dunia di dalam septi tank di dekat rumahnya. Terkait penemuan jenazah tersebut, pihak keluarga mengatakan ada kejanggalan dari kematian Keila tersebut. Kabar hilangnya Keila Septi Putri Ayu atau yang kerap bisa pakai Ke, anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Yusman dan Nur Lela, warga RT 28, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Jogota, Jambi, telah ditemukan dengan kondisi meninggal dunia di dalam septi tank. Dibantu oleh masyarakat dan pihak kepolisian sekitar, evakuasi jenazah dilakukan secara cepat dan disaksikan oleh masyarakat sekitar. Kapolsek Kota Baru, Kompol, Dagdak, Anindito menyampaikan bahwa korban pertama kali ditemukan oleh orang tua dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Dirinya juga menyampaikan kasus tersebut akan didalami lagi dan akan dilakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Pak, ini kan ditemukan di dalam septi tank. Itu ada dugaan pembunuhan atau gimana, Pak? Masih dalam penyelidikan. Jangan dari rumah dari septi tank atau jauh? Ketika 100 meter. Itu pertama kali korban diketahui diberada di dalam septi tank oleh siapa dan bagaimana? Oleh orang tuanya, kemudian dibantu oleh warga sekitar, dan dibuka setiap yang tersebut. Ternyata benar ada sebuah wayat pembunuhan yang sedang melapuk. Tapi kabarnya itu sempat hilang katanya, Pak. Iya, betul. Sudah berapa? Sudari. Itu sempat dilaporkan nggak, Pak? Kehilangan si anak itu? Sempat dilaporkan ke korista. Yang dilaporkan siapa, Pak? Dari pihak keluarganya. Pak, itu kondisi penutup septi tanknya sendiri kan cukup besar, Pak. Apakah memungkinkan anak usia 4 tahun mampu mengangkat itu dan kemudian terjatuh ke dalam? Masih kami dalam penyelidikan. Sementara itu, pihak keluarga korban bernama San Pris menyampaikan bahwa kematian keponakannya tersebut menurutnya memiliki kejanggalan-kejanggalan mengingat lubang septi tank tersebut tertutup dan berat hingga tidak memungkinkan bocah seumuran KK bisa membukanya. Di situ, di mana KK? Di situ, jadi makanya dibuka septi tank tadi tuh. Kebetulan bilang, ya. Di dalam septi ini. Jam berapa waktu ditemukannya, Pak? Apanya? Ditemukan KK tadi jam berapa? Sekitar jam 5 lah. Jam 5 tadi. Iya. Itu saat ditemukan, septi tanknya tuh sudah tertutup atau masih terbuka, Pak? Tertutup. Nah, kalau dugaan Bapak sementara sebagai keluarga dan itu adalah anak dari keluarga Bapak, Bapak menilai ini ada kejanggalan nggak? Kalau itu memang matinya dalam kondisi itu terjatuh atau seperti apa? Ada kejanggalan. Apa kejanggalannya, Pak? Iya, masalah kalau anak kecil itu nggak tangkat untuk tutup-tutup suku ting itu. Kembesar itu. Kita sendiri, bet, nggak bisa ditangkat suku ting itu. Berarti sehari-hari emang itu sudah tertutup suku ting itu, Pak? Iya, tertutup, katanya. Kita warga sini tutup. Ada dukuan pembunuhan mungkin, Pak? Apa? Ada dukuan pembunuhan terhadap korban mungkin, Pak? Bisa, 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 bisa ke situ. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki misteri kematian KK yang ditemukan meninggal dunia di dalam septi tank. Polisi saat ini menyelidiki adanya informasi bahwa Mendiang sempat bertemu seseorang sebelum dinyatakan hilang. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait tewasnya Kayla Septasaputri. Boca perempuan malang yang ditemukan tewas di dalam instalasi pengolahan air limbah di kawasan kuburan Cina, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Jokota, Jambi. Kasub D3 Jatan Ras di Traskrim, Mumpolda, Jambi, Kompol Handres mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan untuk kasus ini. Saat ini pihaknya juga telah menemukan beberapa petunjuk terkait tewasnya anak perempuan yang kerap disapa KK ini. Bahkan kata Handres pihaknya telah memeriksa beberapa orang saksi yang salah satunya menyebut dirinya sempat melihat KK bertemu dengan seseorang pada pagi sebelum KK dinyatakan hilang. Namun saat ini Handres mengimbau semua pihak untuk menunggu proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya. Nah untuk hasil otopsi seperti apa Bang? Untuk hasil otopsi kita masih menunggu dari dokter karena baru hari Selasa ke Maret dilakukan otopsi. Nanti kita menunggu hasil resmi dari rumah sakit Agung Penang. Tadi olah TKP berarti ada berapa adegan yang dilakukan ini? Masih olah TKP berarti kita ada yang kita mencari untuk berkira apa saja yang ada di TKP. Dan terkait yang penyelidikan dari pihak si anak itu, si adik yang meninggal itu, katanya ususnya sempat keluar pas saat hasil otopsi yang disampaikan. Nah nanti kita menunggu hasil resmi dari dokter, berkira bagaimana kita akan menjadikan dasar kita untuk sebagai bahan tambahan dalam penyelidikan ini. Saksi yang ditiksa Bang gimana? Untuk beberapa saksi yang kita ambil keterangan, itu menyimpulkan sempat ada yang bertemu dengan korban di hari Sabtu, di pagi hari. Nanti kita akan coba cari lagi untuk menambah hasil penyelidikan kita. Yang bertemu itu siapa Bang? Nanti itu materi penyelidikan. Sementara itu dari hasil otopsi yang dilakukan pada jenazah KK beberapa waktu lalu, Effendi Kakek KK mengatakan bahwa dari hasil keterangan forensik didapatkan ada bekas kekerasan pada jenazah KK. Hasil otopsi terhadap jenazah Kaila Septasaputri umur 3 tahun 10 bulan ditemukan beberapa luka di jenazah almarhumah Kaila. Seperti tengkorak belakang yang hancur, leher patah dan luka lebam di mata bagian bawah. Bahkan dokter forensik juga menemukan luka akibat kekerasan seksual terhadap jenazah Kaila. Terkait hal ini dirinya berharap agar pelaku dapat segera ditangkap. Pak, ini bisa di pihak keluarga sudah mengetahui tidak hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik itu? Sudah. Apa keterangan dari dokter forensik apa yang ditemukan? Pak, kata dokternya di bagian tengkorak belakangnya hancur tulangnya. Bagian lehernya patah. Bagian matanya ada balu, bekas pukulan. Bagian mata bawah. Sudah itu saya tanya sama dokternya apakah ada tindak seksual? Ada. Khususnya keluar dari kemaluannya. Oke, oke, oke. Berarti itu kapan hasilnya keluar diberitahu kepada keluarga, Pak? Waktu setelah sudah otopsi. Sudah otopsi itu setelah beberapa jam atau ada hitungan harinya, Pak? Hitungan jam. Hitungan jam, ya? Ya. Oke, Pak. Terkait ini, pihak keluarga sendiri ada menaruh kecurigaan enggak? Dengan warga atau siapa saja, Pak? Belum ada. Kalau curiga ya pasti. Oke. Sembangan kita, orang kita, mungkin seseorang. Untuk melakukan pemeriksaan TKP tewasnya KK, polisi menerjunkan anjing pelacak K9. Dari hasil pelacakan, salah satu rumah dicurigai menjadi tempat eksekusi terhadap Kayla sebelum diletakkan di dalam septic tank. Hingga saat ini, kematian Kayla Septasaputri yang ditemukan tewas di instalasi pengolahan air limbah masih menjadi misteri. Tim Bitreskrim Mumpolda Jambi bahkan menerjunkan anjing pelacak K9 bernama Roko untuk memeriksa tempat kejadian perkara tewasnya Kayla Septasaputri di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di sekitar kuburan Cina RT13 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi pada Senin 25 Juli 2022 lalu. Dari pantauan di lapangan, Roko melakukan pelacakan di area IPAL dan salah satu rumah kosong yang berada tidak jauh dari TKP penemuan Kayla. Di rumah kosong tersebut pula ditemukan bercak cairan yang diduga menjadi tempat eksekusi terhadap Kayla sebelum ditemukan di dalam septic tank. Setelah mendapatkan informasi dari anjing pelacak, tim Inafis di Treskrim Mumpolda Jambi melakukan identifikasi untuk pendalaman lebih lanjut. Hasil otopsi jenazah Kayla Septasaputri umur 3 tahun 10 bulan ditemukan beberapa luka di jenazah Almarhumah Kayla. Seperti tengkorak belakang yang hancur, leher patah dan luka lebam di mata bagian bawah, bahkan dokter forensik juga menemukan luka akibat kekerasan seksual terhadap jenazah Kayla. Kasus kematian KK yang ditemukan tewas di dalam lubang pengolahan IPAL masih menjadi misteri. Hingga saat ini ibu KK masih shock dan trauma akibat kematian putrinya tersebut. Pihak keluarga Kayla Septasaputri atau KK masih menunggu penyelidikan polisi terkait teka-teki kematian bocah 3 tahun 10 bulan tersebut. Hingga saat ini ibu KK masih mengalami shock dan belum bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Keluarga mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus tersebut. Hal ini diungkapkan oleh kakek Almarhum KK, Effendi, yang mengatakan hingga saat ini belum ada titik terang atas kasus tersebut. Effendi juga mengatakan bahwasannya pihak keluarga masih menunggu proses penyelidikan polisi, setidaknya untuk mengungkap kasus ini polisi sudah menurunkan anjing pelacak atau K9 dari pantauan di TKP juga tampak garis polisi sudah terlepas dari ikatannya. Sampai hari ini, kalau sampai hari ini belum ada. Kalau untuk hari ini, kalau yang kemarin-kemarin polisi mendatangkan seperti anjing pelacak, anjing pelacak sampai mendatangkannya dua kali. Kami dari pihak keluarga belum ada kepastian apa-apa, kami juga tidak mengerti. Seperti itu, kutah kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Kalau untuk saat ini, kalau bapaknya sudah dikatakan agak sulai pulih, yang kalau ibunya ya untuk sampai detik ini masih sok. Masih sok, iya. Terima kasih telah menonton! Polisi akui sudah periksa 13 orang sebagai saksi dalam kasus tewasnya Kela Septasaputri di dalam ipal yang berada di sekitar kuburan Cina, kota Jambi. Keterangan saksi ini diharapkan menjadi petunjuk misteri kematian bocah tersebut. Tim Macan Unit Reskrim Polse Kota Baru saat ini masih melakukan penyelidikan kasus tewasnya Kela Septasaputri. Di instalasi pengolahan air limbah atau ipal yang berada tidak jauh dari rumahnya di sekitar kuburan Cina, RT 13 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi pada Senin 25 Juli 2022 lalu. Kapolse Kota Baru Kompol Dag Dag Anindito mengatakan bahwa dalam penanganan kasus ini di Treskrim Polda Jambi dan Satreskrim Polresta Jambi juga dilibatkan. Saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan 13 orang saksi yang tinggal di sekitar tempat kejadian perkara. Dirinya menegaskan pihak kepolisian pasti akan mengungkapkan kasus ini hingga tuntas dan meminta semua pihak bersabar karena proses penyelidikan masih berlangsung. Ini pun semuanya sudah kita gelarkan ya, sudah kita gelarkan kemudian diambil alih oleh Polresta. Namun kemudian untuk pemeriksaan dan penyidikan kita dilibatkan dari pihak Polsek. Jadi ini berkolaborasi dari pihak Polsek, dari personil dari Polsek, personil dari Polresta, kemudian di Polda juga ya, kita berkolaborasi semuanya supaya ada titik terang di sini. Keluarga Keila Septa Saputri menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada polisi terkait tewasnya Keila di dalam instalasi pengolahan air dan limbah. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Verdi, Kuasa Hukum Keluarga. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini, mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai jumpa, Cek TV Inspirasi Kita. Keluarga Keila Septa Saputri, bocah yang ditemukan meninggal dunia di Septi Teng atau instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, yang berada tidak jauh dari rumahnya di sekitar kuburan Cina RT13, Kelurahan Rawasari, kecamatan Alambara, Jokota Jambi pada Senin 25 Juli 2022 lalu. Akhirnya menunjuk Verdi sebagai kuasa hukum keluarga untuk dalam penanganan kasus ini. Verdi mengatakan setelah mendapatkan kuasa dari pihak keluarga, dirinya menyerahkan bukti tambahan kepada penyidik Paul Resta Jambi berupa rekaman CCTV dan empat orang saksi. Ia menjelaskan dengan barang bukti dan saksi baru ini, maka keluarga berharap kasus tewasnya KK akan segera terungkap. Namun Verdi masih enggan menjelaskan isi rekaman CCTV tersebut, sedangkan untuk saksi, Verdi menyebut bahwa dari empat orang tersebut, satu di antaranya merupakan anak-anak dan tiga orang dewasa. Hingga saat ini, total saksi yang sudah diperiksa pihak kepolisian telah mencapai 17 orang. Dirinya berharap kepolisian segera mengungkap misteri meninggalnya Kayla ini, sehingga pihak keluarga dan masyarakat tidak kebingungan. Mengumpulkan beberapa saksi juga, dan pihak kepolisian sudah mendauli beberapa saksi dan alat bukti yang sudah dikumpulkan. Nah, ada alat bukti dan saksi tambahan yang kita sampaikan tadi. Baru sebentarnya saya dari Polrestar bertemu dengan pusir kepolisian, menyampaikan apa yang menjadi barang bukti baru, kemudian saksi baru itu mungkin jadi petunjuk yang akan didalemi untuk pengembangan kasus ini, supaya siapa tersangkanya bisa terkecepat terungkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!